selamat menikmati kelebihan dari gula semut yaitu mempunyai nilai indeks glikemik 38 atau berada pada kategori rendah sehingga lebih aman bagi kesehatan teman-teman sobat kuliner kali ini DNC akan mengajak kalian untuk menyaksikan bagaimana cara proses pembuatan gula semut saksikan videonya sampai selesai pertama-tama siapkan wajan dan persiapkan juga bahan bakunya seperti gula merah kelapa atau gula aren dan saat ini saya memakai gula aren nah untuk memasak bahan baku dengan api kecil sambil diaduk agar tidak gosong jangan lupa ya teman-teman gunakan api kecil jadi proses pembuatan gula semut ini memang benar-benar butuh kesabaran dan ketelatenan karena harus terus aja terus diaduk-aduk sehingga sampai gulanya mencair nih kayak seperti ini ya teman-teman nah terus diaduk terus jadi setelah mencair nanti akan mengental kembali teman-teman sobat kuliner bahan dasar membuat gula semut adalah nira dari pohon kelapa atau pohon aren karena kedua pohon ini termasuk jenis tumbuhan yang mudah untuk dibudayakan dapat tumbuh di berbagai daratan rendah maupun daratan tinggi sehingga mudah untuk mendapatkan bahan dasarnya nah di Indonesia sendiri gula palem dikenal juga sebagai gula semut hal ini karena gula palem dikemas dalam plastik dan biasanya berbentuk butiran-butiran halus berwarna coklat menyerupai semut gula jenis ini dianggap menjadi alternatif pemanis alami karena proses pembuatannya yang tidak menggunakan bahan kimia nah teman-teman ini adonan sudah mulai mengental nah kemudian kalau sudah mengental angkat nah sambil didinginkan itu sambil diaduk sampai adonan mengkristal gitu ya jadi keras kembali nah gitu teman-teman nah teman-teman sobat kuliner kalau kalian ingin menghasilkan gula semut yang memang bagus nanti kualitasnya ya itu tentunya berhubungan dengan bahan bakunya jadi harus betul-betul bahan baku nira aren yang bagus kualitasnya nah kembali ke pengolahan jadi kalau adonan sudah mengental nah itu terus diaduk sehingga membentuk butiran-butiran kristal teman-teman bisa mengaduknya menggunakan seperti yang saya lakukan menggunakan mangkok kecil atau menggunakan cukil ya bisa aja dan pengadukan di awal itu bisa memakan waktu sekitar 2-3 jam teman-teman sampai adonan mengental itu sekitar segitu ya waktunya dan sekarang sedang proses pengadukan nih ya supaya membentuk menjadi butiran-butiran kristal gula semut nah pengadukan bisa dengan tangan atau misalnya tadi ya pakai cukil juga nah setelah mengkristal proses selanjutnya adalah mengeringkan teman-teman jadi kalau butiran-butiran kristalnya sudah terbentuk kemudian tinggal diayak saja pakai ayakan yang agak kecil bolong-bolongnya supaya hasilnya tuh maksimal ya bagus cantik gitu teman-teman setelah semuanya diayak kemudian sudah betul-betul menghasilkan gula semut yang cantik barulah ke tahap pengeringan untuk terakhir ya jadi tahap pengeringan ini adalah ada beberapa metode bisa dengan cara dijemur atau dengan cara diopen mengkonsumsi gula semut ini luar biasa karena ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan teman-teman jadi mengandung berbagai vitamin B salah satunya seperti B1, B2, B3, dan B6 yang membantu metabolisme energi memperkuat sistem sarap dan otot memproduksi sel darah merah dan membantu sistem imunitas tubuh wow keren ini yang kerennya lagi teman-teman yaitu mengandung kalsium yang membantu melancarkan peredaran darah menormalkan tekanan darah dan menyeimbangkan tingkat keasaman darah tahap pengeringan sudah tinggal dikemas saja ini juga teman-teman semoga bermanfaat dan berguna karena ini bisa jadi ide bisnis juga untuk kalian ide usaha yang lumayan menjanjikan dan memang ini produk original sehat, bagus untuk dikonsumsi setiap hari jadi ini peluang banget menurut saya atau misalnya untuk dikonsumsi di rumah jadi selamat mencoba terima kasih sampai ketemu di konten-konten berikutnya dadah jangan di skip dong siapa tahu kamu lagi nyari produk yang ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax